Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022 bersama saya Karis Manintias di Top 3 News Kompas TV. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Untuk berita yang pertama sahabat, Menko PMK Muhajir Effendi bersama Wali Kota Bogor melakukan sidak ke sejumlah apotek di Kota Bogor, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengecek sejumlah apotek di Kota Bogor. Pengecekan dilakukan untuk melihat apakah masih ada apotek yang menjual obat jenis sirup. Menko PMK meminta Polri untuk mengusut kasus gagah ginjal karena diduga kandungan zat berbahaya dalam obat sirup itu merupakan komoditi import. Supaya ada, supaya kasus gagah ginjal akut ini diusut untuk dikelahat kemungkinan-kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. Kenapa ini harus kita lakukan? Untuk berita yang selanjutnya sahabat, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh akhirnya buka suara terkait video viral dirinya yang memberikan pelukan kepada Presiden Joko Widodo namun tak berbalas. Surya Paloh menampik bahwa pada saat tersebut dirinya tak memberikan pelukan. Video viral dirinya dengan Jokowi tersebut terjadi di acara ulang tahun Partai Golkar yang diselenggarakan pada Jumat kemarin, 21 Oktober 2022 malam. Pada saat hendak bersalaman dengan sedikit pelukan, dalam video tersebut gestur Jokowi seolah menunjukkan tidak mau dipeluk. Alhasil, Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak seharusnya menjadi masalah. Bahkan, dirinya menegaskan hubungannya dengan orang nomor satu di Indonesia itu dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana membalas dalam suasana seperti ini banyak ramai kanan-kiri semuanya? Kalau berdua kan biasa pelukan. Oh gitu Pak, tapi hubungannya dengan tidak mengacau pelukan Pak Jokowi di saat itu ya Pak Pratik? Ini gak jarang sekali ya kalau pertemuan-pertemuan seperti ini barangkali agak berbeda kalau pertemuan berdua. Biasanya lebih mesra tuh Pak? Hah? Biasanya lebih mesra Pak? Kalau dimesra kan gak selamanya ditujukin pada publik gitu. Oke, hubungan dengan Pak Jokowi baik-baik saja? Baik, bagus. Dan untuk berita yang terakhir sahabat ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menemui Menteri Pertahanan Amerika Serikat di gedung Pentagon. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Jay Austin mendiskusikan penyelarasan kerjasama ke depan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kedua negara menginginkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Di kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan Amerika Serikat kembali berbicara soal dukungan modernisasi militer untuk Indonesia. Austin pun menyatakan dukungan terhadap fokus Prabowo untuk profesionalisasi militer Indonesia. Selama dua tahun ini, Indonesia telah mengirim taruna untuk belajar dengan biasiswa di tiga akademi militer Amerika Serikat. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi tiga berita terpopuler hari ini. Mana nih yang paling menarik untuk kamu, sahabat? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karis Maningtyas, pamit undur diri. See ya! Sub indo by broth3rmax